Kuliner ronde atau biasa dikenal dengan wedang ronde, identik disajikan panas. Nah, apa jadinya ya jika ronde disajikan dingin dan diolah menjadi dessert? Berikut liputannya. Makanan pencuci mulut atau dessert biasanya berasa manis, sementara isiannya umumnya bertekstur lembut, mulai dari puding hingga es krim. Di Bandung, olahan dessert diracik menggunakan bahan yang biasa dijadikan hidangan panas bertekstur lembut, yaitu ronde. Untuk membuatnya, panaskan air dan masukkan daun pandan ke dalamnya. Setelah cukup wangi, masukkan ronde aneka bentuk, mulai dari yang bulat kecil, bulat besar berisi kacang, dan bentuk lainnya. Siapkan mangkok berisi es batu dan isi dengan puding aneka rasa. Lalu, masukkan ronde yang sudah matang, gula cair, pacar cina, es krim, susu cair, dan beri teguran kecang panas serta wafler di atasnya. Saya pengen dari orang tua sampai anak-anak tuh bisa makan ronde, bisa menikmati ronde. Karena ronde sendiri sebenarnya itu kan makanan jadul ya, makanan lama. Nah, karena anak-anak biasanya nggak suka jahe yang sensasinya pedas, jadi kita coba ganti untuk si kuahnya itu jadi manis sebenarnya. Bagi pecinta kuliner, ronde dingin ini memberi sensasi baru saat menyatapnya, namun rasa yang melekat belida tetap nikmat. Ronde-nya sensasinya light, karena biasanya ronde itu hangat atau panas. Tetapi ronde di sini itu dingin, rasanya cocok sekali dengan suasana saat ini yang sedang panas. Seporsi ronde dingin di jalan Cihapit kota Bandung ini dibanderol seharga Rp30.000 per porsinya. Yang pernah dasari, Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya.